Halo teman-teman, balik lagi di BCM ya Black Clover Mobile dan ya di video kali ini aku pengen bahas soal Red Boss ya Konten baru yang sebenarnya udah aku kasih tau ke kalian bahwa konten PVE itu Nggak berhenti sampai disini waktu di awal-awal ya Makanya kalian kalau gacha itu karakter kayak yang sekarang ada gitu ya Jadi lengkapin tiap elemen punya karakter attacker yang kuat Intinya sih gitu Makanya bakal ngebantu kalian buat kalau ada event yang kayak gini Dimana kalian literally butuh 2 elemen ya kan Tapi sebelum itu disini aku lupa sih ngasih tau kalian Jadi kan di event itu kemarin ada 2 ya Ini initial bonds tuh yang pertama Jadi buat kalian ya Ketutupan facecam Jadi ini kodeku ya Buat kalian yang mau ngebantu aku buat dapetin sampai akhir Silahkan lah ya pakai kodeku ya Pakai kodeku yang di pojok kiri bawah ini nanti bakal ku copy di kolom deskripsi Untuk kodenya Jadi ya siapapun yang mau bantu aku buat dapetin semua rewardnya silahkan lah ya Aku nggak memaksa dan ya Tidak mengemis Tapi intinya yang mau bantu aku silahkan gitu Oke kita balik ke konten ya Facecam hidupin lagi pak Oke Jadi Aku nggak expect sih kita langsung dapet PVE konten PVE baru kayak gini Dimana bener-bener kita dapet 2 elemen gitu loh Yang harus mengharuskan kita pakai 2 tim dan 2 elemen gitu Jadi untuk fase 1 musuhnya itu biru ya Jadi kita harus pakai tim hijau Ataupun kalian bisa pakai tim biru juga Terus yang di merah itu kalian Apa fase 2 itu musuhnya elemen merah Kalian bisa pakai elemen merah atau elemen biru terserah kalian Tergantung kalian punyanya apa Jadi intinya kalau kalian belum siap untuk karakter elemen hijau kalian Yaudah kalian pakai elemen netral aja Atau nggak masalah juga Mungkin bakal agak lebih susah daripada yang pakai elemen advantage nya aja sih Jadi kira-kira kayak gitu Terus yang disini Grand Simunity itu status elemen oke Untuk fase 2 eh Fase 1 nya dulu dong Dibahas Attack dia bisa disarm, reduce Oke extra attack Terus yang disini Extra attack, stun, sama incapacitate Terus yang disini aktifnya ini apa? Incapacitate juga Oke Terus ini apa? Special skill nya Naikin speed nya dia sendiri sama extra attack Kalau Kita nggak punya barrier Weh 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 Ya nggak punya Rades gimana ini cok Nanti di stack tinggi ya kan? Wah udah cok ini Wah gamenya rusak ini Gamenya rusak ini Ini Ya ini bakal jadi problem kita di stack-stack tinggi sih ya Karena ini udah pasti harus pake Rades Dan satu-satunya yang bisa ngeshot Kayaknya Rades doang dah yang hijau Jadi Ya Buat kalian yang punya Rades selamat lah Tim hijau kalian tuh selamat Tentram bahagia Oke Untuk fase 2 nya Naikin damage dealt Burn oke Increase damage taken sama burn doang Oh Intinya burn semua ya Kalau yang disini Untuk special skill nya Critical Ketika kamu attack You cannot use this while in a person Oh oke Ini maksudnya You tuh Si boss nya ya Oke Jadi kayak gitu Untuk skill-skill dari boss Dan Untuk team yang kupake kayak gini ya Jadi ini team yang kupake Mimosa Ya masih ada bannernya juga Nebra Kurasa kalian banyak yang udah dapet menurutku Dia ini Best debuffer lah Kalau aku bilang ya Dia ini best debuffer Untuk Yang lawan single boss kayak gini Dia best debuffer Karena Special Combine attack nya Dia bisa incapacitate Selama 2 turn musuhnya Terus Untuk skill 2 nya Dia bisa nurunin defense musuh 70% Sama Musuhnya itu gak bisa ngebuff Ini bener-bener bagus banget Ya Ini bener-bener bagus banget Buat Ngelawan boss Yang solo kayak gitu Untuk skill nya disini Aku gak pake Dan tentu aja Skill patch nya Aku pake penyanyanya dia Untuk gear nya Aku pinjam gear nya Finral aja Aku tukar-tukar Karena yang penting Dia survive Dan bisa ngasih debuff nya aja Toh Debuff nya itu Ngebuat kita damage tinggi Jadi berharapnya Sebelum boss nya bunuh kita Ya kita bunuh boss nya Se simple itu sebenernya Oke Oh iya Untuk mimosa Mimosa aku belum bahas ya Yang lucu Belum bahas Oke Jadi mimosa ini Dan Ini untuk Skill nya Skill patch nya ya Aku dapet Terus untuk gear nya Kayaknya gak Aku pasangin gear deh Oh iya Bener Oke jadi Gear nya ada di mimosa yang merah Oke jadi gear nya untuk mimosa Izo kayak gini Ini status nya ya Oke next nya itu ada si Raya Raya disini skill sama sekali Belum ku naikin ya Sebenernya kalian naikin Apa sih namanya Combine attack nya sih Kalau disini ya Buat PvE kali ini perlu banget ini Combine attack nya Sama Kalau kalian punya si lead Siti Ya kalau kalian punya lito Ya kalian bisa Naikin kombine attack nya Tapi kalau kalian gak ya Kalian fokus ke Special skill nya aja Daripada kombine attack nya ya Untuk gear nya disini Pakai gear nya dia sendiri Dan ya masih Acah-acaan Nanti kalau emang gak kuat Damage nya Aku ganti ke gear nya Asta aja Toh kalian butuh 2 team Jadi ya Emang butuh Gear yang bagus Di titik ini Skill nya masih level 1 semua Belum ku naikin Terus skill patch nya Aku pakai Punyanya si Solid ya Dimana nambahin critical rate 7% Oke Terus next nya Lito Skill nya dia Gak ada yang ku naikin ya Karena sekali lagi Aku gak fokus ke dia Pada dasarnya Jadi gak ku naikin Terus Untuk Skill patch nya Aku pakai yang SR ini Yang naikin damage dealt Ini bisa dipakein Yang Kalau ada ya kalian Skill patch nya bagus ya Bisa naikin critical rate Sama naikin attack Jadi itu bagus Terus gear nya juga Gear nya magic attack Ini udah ku set sih Kalau yang ini ya Oh Ini lito Ini Kurbanin nih Aslinya gak kayak gini sih Ini harusnya Tapi yaudahlah Ku contohin aja Kayak gini Nanti ini Harusnya gak kayak gini Tapi Aku udah ada Gear Yang emang ku pasang disini Cuma tadi karena Aku salah Ngira skill skill nya Jadi ku ubah-ubah dikit Tadi tuh Jadi ini Buat si lito Kayak gitu Oke Sedangkan untuk Tim 2 ku Eh Untuk preset skill nya Aku preset nya kayak gini ya Jadi Raya dia fokus ke Combine attack Terus Sil hito ini Pakai Skill Apa Special skill sama Skill 2 nya Terus Sinebra Dia fokus ke Skill 1 dulu Ya Habis itu dia pake Combine attack juga Karena Supaya damage kita Ke boss itu Apa Gede Apa tuh Asalnya tuh Dari skill 2 Sama kombine attack nya Si Sinebra ini Terus Untuk fase 2 Ya Fase 2 Kayaknya Tim biasa ya Yang kayak Di kalian dungeon Gear Yang udah ku Buat videonya Jadi Gak ada perubahan Sama sekali Oh perubahannya disini Si Sawa Lotus ku Ku aktifin skill 2 nya Ya Karena kemarin Aku Hoki Waktu nyelesaikan Misi Weekly ya Misi Mingguan Dimana Kalian dapet Skill patch R Sampai SSR Dan Ya aku Kebetulan Hoki dapet Skill patch nya dia Jadi Disini dia Bisa ngeaktifin Concentrate attack Dimana Kalo Musuh ada ini Ya Ada si Concentrate attack ini Musuh itu bakal Kena damage critical Jadi ya Ku aktifin Untuk skill 2 nya Kali ini Kayak gitu Oke Jadi kayak gitu Untuk setup nya Dan kita langsung aja Ini full auto aja Karena masih gampang Dan nanti Manual nya mungkin Nanti waktu aku Buat video lain Di Mungkin kalo stack nya Udah tinggi lah ya Aku Aku nona aktifin dulu Facecam Biar gak ketutupan Jangan mati Nebra Nebra nya masih Sampah Sampah Oke Oke Loh Lih itunya Kok gak ulti ya Tadi udah Aku pasang Special skill Yang pertama Loh Kayaknya Incapacited Oke Nice Baru ulti dia Kok rasa keras ya Boss nya Emang sekeras ini Oh no Gerak mulu Cok boss Cok Oke Dead Yang kedua Ya tapi Damagenya gak sakit Sakit banget Oh gak expect Damagenya Segitu Ya mungkin Karena stack nya Masih stack kecil Tapi kayaknya Selama kalian Bawa healer Bakal aman Kalau aku manual Itu ulti nya Si Yami Bakal kupakai Ketika Musuhnya Ada Ini sih Nah ada Itu Maksudnya Concentrate Kan pasti Critical Ya Masih gampang lah Kalau masih Stack 3 gini Tapi ya Itulah aku nge-share Untuk tim Kalian yang Pakai tim Advantech Nebra Bisa kalian Ganti Ke Ini Kalau kalian gak Punya Lih ito ya Kalian bisa ganti Nebra Ke Vanessa Jadi Si siapa Raya Itu kan Damagenya Makin Gede Kalau dia Punya Buff Sedangkan Kalau pakai Timku yang tadi Itu gak ada Buff sama sekali Di kitanya Sama sekali Gak ada buff nya Sama sekali Gak ada buff nya Untuk si Raya ini Kalau pakai Timku yang tadi Tapi kalau kalian Pakai Vanessa Kalian bisa dapet Buff yaitu Total Defense Blessing of Protection Terus Ada naikin Defense Naikin Endurance juga Jadi makin banyak Buff kalian Si Raya ini Tapi Kalau kalian gak Punya Lih ito sih Karena ini kan Bakal Nambahin 15% Increase damage Delt Per buff Aktif yang ada Di dia Jadi bakal Makin sakit Untuk Special Skill nya Kalau Sekali lagi Kalian punya Buff yang banyak Buat Manual Nanti Ini antara Vanessa sama Nebra Kemudian bakal Ganti-ganti Ini baru Sementara Kalau nanti Pakai Nebra Bisa Bisa Nyelesaikan cepet Kayak gitu Kayaknya Pakai Nebra Aja deh Kalau kayak gitu Oh ini Ini juga Kehabisan Bahan buat Rank up SSR Oke Jadi ini Tambahan video Karena aku tadi Ternyata lupa Bahas ini Jadi videonya Bakal agak panjang Tapi ini Bentar Tungguan Tambahan Oke Jadi kita Kedapetan Rain exchange Yang sumbernya Itu dari Si Rate Tadi Jadi Dari rate Ini Kalian bisa Dapat Mungkin nanti Di Stack 4 Di stack 4 Atau part 4 Ini Kalian bisa Dapat 35 Untuk Yang first time Terus 30 Sampai 34 Sekali Kalian Nyelesain Buat Diulang Ulang Terus Nanti Ya 45 6 7 Nanti Bakal Naik 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 Jadi ini Cuma bisa Kalian farming Sehari 3 kali Dan itu Cuma dalam Seminggu Jadi sekarang 6 hari Kalian hitung 6 hari Doang Dari titik ini Kalau kalian Cuma mentok Sampai Part 4 Ini Jadi 30 X 3 90 Kita Ambil Terendah Jadi Kemungkinan Kalian Bisa Dapat Total 90 X 540 Kalau Berhenti Di Part 4 Sekali lagi Nah Kalau Gitu Kalian Fokusin Buat Dapatin SSR Versatile Kalau Kalian Berhenti Di Part 4 Aku Saranin Kalian Gak Usah Beli Yang Lain Fokusin Buat Beli Di SSR Versatile Ini Penting Supaya Kalian Nge Bintang 5 N Karakter Intinya Kayak Gitu Terutama F2P Ini Bakal Ngebantu Kalian Buat Menghemat Resource Kalian Buat Gacha Terus Mungkin Nanti Kalau Ada Kelebihan Harapanku Ada Kelebihan Kalian Bisa Beli Disini Kalau Emang Sampai Berapa Tadi 90 X 540 At Lest Kalian Bisa Beli Daily Stamina Ini At Lest Kalian Bisa Beli Daily Stamina Ini 3 Kali Sehari Karena Cuma 18 18 18 Banyak 18 Banyak Cok Gak Jadi Kalian Tentuin Sendirilah Kalau Aku Pribadi Yang Paling Worth Itu Stamina Sama Tentu Aja SSR Versatile Ini Pokoknya Itulah Yang Bakal Kalian Fokusin Intinya SSR Versatile Jangan Sampai Kek Skip Itu Aja Kalau Kalian Takut Cukup Atau Nggak Yaudah Kalian Fokusin Buat Tumpuk Tabungan Kalian Buat Nanti Beli Sisanya Aku Nggak Saranin Yul Nanti Kalian Bisa Dapat Dapat Dari Arena Yang Ini Sebenarnya Menggoda Cuma Kalau Nggak Bisa Selesai Stake Atas Jangan Dulu Karena Batas Waktunya Cuma 6 Hari Dari Sekarang Ini Yang Paling Penting Karena Naik 15 Gear Drop Ini Penting Sebenarnya Terus Ini Buat Skill Semua Ini Sebenarnya Bagus Cuma Nggak Harus Ya Nggak Harus Untuk Kita Yang Sekarang Mungkin Nanti Kedepannya Kalian Bakal Bisa Beli Mereka Semua Ketika Kalian Sudah Punya Tim Yang Proper Dan Bisa Nyesain Tingkat Kesulitan Yang Paling Tinggi Gitu Oke Balik Ke Outro Oke Jadi Kira-kira Kayak Gitu Untuk Video Kali Ini Soal Red Boss Ini Nanti Belum Konten Lain Yang Hall Of Memory Bakal Diubah Konsepnya Nggak Kayak Sekarang Bisa Reset Juga Dimana Kalian Bakal Butuh Sekalagi Tim Untuk Tiap Elemen Itu Penting Dan Kurasa Untuk Nutup Video Kali Ini Kalian Yang Ikutin Guide Ko Dari Awal Di Saat Aku Bilang Ketika Kalian Bisa Farming Gear LR Tetaplah Berprogress Itu Ada Videonya Jadi Di Video Itu Aku Bilang Kalian Berprogress Ke Karakter Yang Muncullah Konten Baru Dimana Kalian Butuh Dua Tim Jadi Kalian Yang Fokus Ke Satu Tim Doang Ya Nggak Tau Kalian Bakal Ngemanage Nya Kayak Gimana Karena Ini Cuma Seminggu Seminggu Doang Ini Rate Jadi Selamat Berjuang Kalian Yang Tidak Mendengarkan Saranku Atau Get Thank you For Watching I'll see you Guys In the Next One